Intro Oke, halo semuanya Kali ini Saya akan mencoba Membandingkan Kedua layanan ini Yaitu ChatGPT dan BART Dimana kedua layanan ini Dimiliki oleh perusahaan masing-masing Dimana ChatGPT ini Adalah perusahaan OpenAI Dan BART ini adalah dari Google Nah, kedua ini lagi bersaing nih Jadi untuk saat ini Kedua layanan Chat berbasis AI ini Sudah Sangat populer sekarang ya Jadi mereka ini sudah membantu kita Untuk nanti Mencari informasi Membuat sebuah konten Dalam bentuk teks Seperti itu ya Ataupun mencari ide-ide Tentunya itu yang sangat penting Jadi kita ingin mencari Apa saja Jadi kita tinggal ketik saja Di kolom chat yang sudah disediakan Seperti itu ya Jadi ini sudah sangat membantu Sehingga kemungkinan besar Mesin pencari seperti Google Kedepannya itu sudah Tidak dibutuhkan ya Mungkin saja Seperti itu ya Karena disini Kedua layanan ini Akan Setiap Kita Mengetikan Atau Memerintahkan sesuatu Mereka akan Memberikan informasi Yang cukup akurat Ya Jadi yang cukup akurat Untuk kita bisa Lihat Jadi tidak perlu Banyak sekali Informasi yang ditampilkan Cukup satu saja Tapi sangat akurat Sangat efisien Seperti itu ya Walaupun kita juga bisa Generate Agar Jawaban yang diberikan itu Bisa Dicari alternatif lainnya Bisa juga seperti itu ya Tapi Untuk kali ini Kita akan membandingkan Antara Layanan bar Milih Google Dan chat GPT Milih OpenAI Oke Dengan teknologi Artificial intelligence Yang canggih di dalamnya Dan algoritma-algoritma Yang mempunyai tentunya ya Oke Kita lanjut Untuk Bar Awalnya Waktu peluncuran bar Bar ini Dia tidak Mengerti Apa yang kita Perintahkan dalam bahasa Tertentu Misalnya bahasa Indonesia Karena bar ini Masih mendukung beberapa bahasa Tetapi Untuk kali ini Bar sudah Mengerti Apa yang kita perintahkan Walaupun dengan konteks Bahasa Indonesia Sedangkan CDPT Dari awalnya Memang Sudah mengerti Walaupun Kita memasukkan Teks dalam bahasa Indonesia Dia akan menampilkan Jawabannya Juga Jawabannya Hasilnya itu Dalam bahasa Indonesia Juga Kita langsung saja ya Misalnya Saya ketik disini Buatkan contoh Narasi cerita pendek Tentang buaya dan Kancil Seperti itu ya Maka jika saya klik disini Kita berharap Bahwa CDPT ini Bisa menampilkan Oke Sambil tunggu Kita Coba Kesini Gebar Oke Saya Pasti juga disini Nah Seperti ini Dan kemudian Saya klik disini Sub Oke Kita tunggu Jawaban keduanya Dan Hasilnya Seperti ini Nah Ini hasil Dari ChatGPT Dengan konteks Soal yang sama Dan juga Ini dengan konteks Yang sama juga Kita menggunakan bahasa Indonesia Tapi Di chatGPT ini Menampilkan dalam bahasa Indonesia Tentunya Ini seperti ini ya Sedangkan Bar Masih dalam bahasa Inggris Nah Seperti ini ya Tetapi Dalam Bar ini Kita bisa edit Ini Di chatGPT pun Kita bisa edit Nah disini Dia menampilkan dalam bahasa Inggris Tapi Kemungkinan besar Kita coba ya Saya edit disini Tampilkan Dalam Bahasa Indonesia Nah Seperti itu Update Nah Kita menunggu ya Apakah Nanti Labar Ini menampilkan dalam bahasa Indonesia Atau tidak Seperti itu Nah Ternyata Dia tidak mengenal ya Nah ini sayang sekali Karena Dalam Bar ini Tidak mengenal Bahasa tertentu Nah Tapi kita coba ya Kita coba mengedit Sepertinya bisa Ya Ubah Dalam bahasa Indonesia Ubah Ubah Dalam bahasa Indonesia Ya Nah Tentu saja Dengan kali Ubah Maka Dia akan melakukan Perubahan Kedalam bahasa Indonesia Nah Jadi konteksnya Seperti ini ya Hai Boi-boi Katakan Chill Aku ingin menyebrang Sungai ini Tapi aku tidak bisa Berenang Bisakah kalian Membantuku Nah Seperti ini Nah ini tentu saja Konteks cerita yang Semasa kecil kita ini Pernah dengar ya Nah Nah ini Sedangkan CGPT Ini melakukan Perubahan Konteks Konteks yang Lebih Apa ya Yang lebih baik lagi Seperti itu ya Nah Jadi ada Kalimat-kalimat disini Ada Diberikan nama Seperti itu ya Nah Seperti ini Jadi seperti inilah Ya Kemungkinan besar Kedua chat ini Akan sangat-sangat Bersaing Kedepannya Dan sangat Dan akan mengubah Teknologi Artifisialnya Itu lebih canggih lagi Jadi Untuk informasi Yang saya dapatkan Kedua ini Tidak Terindikasi Plagiarisme Karena mereka Melakukan Parafrase Setiap kalimat Yang Ingin mereka Olah Ya Jadi sebelum Menampilkan ke kita Itu mereka Sudah punya Algoritma-algoritma Tertentu Ya Kayak Bar Misalnya Lambda Ya Nah itu Kemudian CGPT Itu Menggunakan Algoritma NLP Ya Neural Lineage Processing Ya Jadi seperti itu Jadi mereka Ini memiliki Tingkat Algoritma Cukup Baik Dalam Mengolah Kalimat-kalimat Agar tidak Terindikasi Plagiarisme Seperti itu Ya Tentu saja Kita juga bisa Mengubah Kalimat tersebut Sesuai dengan Keinginan kita juga Nah Jadi seperti ini Jadi kalau Di bar itu Kita Ubah dalam Bahasa Indonesia Seperti ini Nah tentu saja Dia akan mengubah Ya Tapi Jika kita Mengetik Tampilkan Dalam Bahasa Indonesia Nah itu Seperti tadi Dia tidak akan Tampilkan Karena Masih Terbatas Dalam Mengenal Bahasa Tertentu Tapi Jika kita Bilang Ubah Maka Kemungkinan Dia akan Melakukan Translub Ya Oke Selanjutnya ChatGPT Nah Ini saya Sudah Hapus ChatGPT Itu Sudah Menukut Bing Ini tentu saja Dari Microsoft Karena Microsoft Itu sudah Bekerja sama Dengan OpenAI Ya Kemudian Disini Sudah Ada Bing Jadi Jika Kita ingin Mencari Masih Yang Informatif Yang up to that Maka kita Tinggal Pilih Bing Saja Seperti ini Nah Jika Pilih Bing Maka Nanti Ini Dia akan Mencari Informasi Di Tahun-tahun Yang up to date Karena kita Ketahui bahwa ChatGPT 4 ini Tidak langsung Terkoneksi internet Jadi mereka punya Database Tersendiri Dan database Tersebut Tidak Up to date Misalnya Sekarang 2023 Maka Database Itu hanya Tersedia Di tahun 2021 Nah Jika kita 2003 Selesai 2024 Seperti itu Maka Dia Akan Naik Satu level Lagi Ke tahun 2022 Seperti itu Terus-menerus Tapi kita Tidak tahu Perkembangan Kedepan Pastinya CGPT Itu Akan Lebih Real Time Lagi Sama-sama Seperti Bar Oke Kita Ke Bing Disini Kita Pilih Bing Nah Kemudian Kita Akan Ketik Saya Akan Coba Ketikan Lagi Ya Nah Saya Pasti Disini Tampilkan Berita Terbaru Dari CNN Tahun 2023 2023 Apakah Dengan Browser Bing ini Dia akan Melakukan Pencarian Kita Lihat Saja Ya Oke Kita Chat Disini Klik Kita Menunggu Ya Nah Munculnya Seperti Ini Nah Jadi Dia akan Menampilkan Atau Melakukan Search Pada Web Browsing Ya Nah Jadi Kita Klik Disini Nah Lihat Nih Nah Dia sudah Memberikan Beberapa Artikel Ya Jadi Kita Bisa Klik Disini Nah Ini Scroll Down Nanti Disini Masih Ada Lagi Ya Nah Ini Nah Dari Hasil Yang Didapatkan Dalam Konten Ini Maka Disini Dia akan Memberikan List-List Ya Berita-berita Terbaru Di Tahun 2023 Karena Chat Jepit Ini Langsung Terkoneksi Ke Internet Nah Bedanya Yang Default Tadi Ya Karena Dia sudah Memiliki Plug-in Web Browsing Dari Bing Ya Jadi Ini Terbaru 2023 Sedangkan Jika Kita Input Disini Ya Nah Kemudian 2023 Ubah Kedalam Bahasa Indonesia Ah Sorry Indonesia Oke Kita Coba Cari Ya Nah Jadi Ini Hasilnya Untuk CGPT Sudah Meringkas Ya Berita Terbaru Ya Dari CNN Tahun 2023 Sudah Diberikan Nah Kemudian Disini Ternyata Walaupun Kita Sudah Memberitakan Open Business Ternyata Abart Ini Tidak Bisa Menampilkan Karena Dia Adalah LLM Ini Adalah Lors Lenyo Model Ya Bahasa Yang cukup Model Bahasa Yang Sangat Besar Tapi Dia Terbatas Juga Sih Sepertinya Ini Ya Jadi Tidak Bisa Menampilkan Jadi Kita Edit Saja Dalam Bahasa Indonesia Juga Update Semoga Dia Mengerti Dalam Teks Bahasa Indonesia Jadi Kalau Tidak Mengerti Juga Maka Nah Seperti Ini Maka Kita Harus Mengubah Nya Kedalam Bahasa Inggris Seperti Itu Ya Oke Kita Coba Edit Nah Nah Ini Berita Terbaru Ya Nah Ini Tekstnya Sudah Tampil Nih Ya Nah Atau Kita Perintahkan Seperti Ini Ubahlah Informasi Di Atas Dalam Bahasa Indonesia Kita Mencoba Teknik Agar Nanti Disesuaikan Dengan Bahasa Kitab Ya Ini Wah Dia Tidak Bisa Juga Sedangkan Disini Jika Kita Copy Disini Kalau Kesini Dalam Bahasa Inggris Nah Sedangkan Kalau Ini Pasti Saya Bisa Ya Kita Clicks Disini Nah Seperti Ini Ya Jadi Untuk Keunggulan Bahasa Chat GPT Ini Masih Sangat Sangat Bagus Ya Jadi Untuk Dukung Bahasa Seperti Itu Ya Walaupun Di Awal-awal Tadi Bisa Untuk Bar Tapi Untuk Selanjutnya Masih Terkendala Oleh Bahasa Seperti Itu Jadi Semoga Bar Kedepan Lebih Baik Lagi Ya Oke Yang Berikutnya Jika Kita Pake Browsing Ini Nanti Saya Ubah Lagi Oke Kita New Chat Nah Disini Kita Default Saja Oh Sebelum Default Disini Juga Ada Plugin Yang Tersedia Disini Nah Kita Klik Saja Plugin Disini Nah Plugin Ini Akan Membantu Chat GPT Dalam Mencari Apapun Nah Seperti Ini Ini Nah Podcast Seperti Itu Ada There AI For That Nah Ini Ada Beberapa Plugin Plugin Tidak Tersedia Seperti Ini Misalnya Kita Coba Web Pilot Ini Polar Banyak Sekali Plugin Ya Oke Coba Saya Nah Seperti Ini Agar Kita Bisa Oke Nah Kalau Ini Kita Tampilkan Kedalam Pasun Nisa Saja Nih Supaya Kita Bisa Baca Dalam Pasun Nisa Nih Nah Artikel Menjalani Podcast Dari Podcast Sebuah Plak Menemukan Konten Audio Terdesentralisasi Nah Jadi Ini Konten Audio Nah Ini Nah Jadi Kita Untuk Menemukan Konten Konten Audio Nah Itu Kita Bisa Beberapa Apalagi Disini Sudah Ada Yang Tersedia Ini PDF Nah Ini Dan Mubrik Ini Untuk Kita Mencari Dokumen Dokumen Ya Coba Kita Dengan Dalam Bentuk PDF Ya Kita Coba Saja Ini Nah Disini Kita Pake Plugin Ini Walaupun Disini Kita Bisa Checklist Lebih Dari Satu Plugin Sih Disini Ada Blog Atlas Ini Nah Ini Sampai Bisa Melakukan Visualisasi Peta Nah Disini Juga Kita Coba Ya Ada Dua Sudah Disini Nah Jadi Kita Cari Buku Dulu Saja Dulu Ya Nah Tampilkan Diku Tentang Arduino Nah Seperti Itu Ya Sudah Ada Plugin Kita Coba Nah Ternyata Dia Tidak Bisa Menampilkan Ya Namun Dia Dapat Membantu Mencari Informasi Atau Jawa Pertanyaan Tentang Arduino Ya Dari Pengetahuan Yang Telah Dipelajari Nah Tentunya Dengan Manfaat Plugin Yang Sudah Kita Pilih Tadi Ya Nah Jadi Kita Harus Memberikan Tautan PDF Disini Oke Saya Tampilkan Nah Buku Ini Berisi Informasi Tentang Apa Saja Nah Oke Saya Coba Probsar Nah Kita Coba Cek Semoga Bisa Ya Karena Kita Sudah Gunakan Nah Kita Lihat Oke Wah Dia Coba Lagi Oke Kita Menunggu Nah Ternyata Dia Sulit Mengakses Tentang Ini Oke Jadi Tidak Masalah Tapi Plugin Ini Bekerja Jadi Kalau Kita Memberikan Link Artikel Tertentu Saja Ini Bisa Bekerja Dengan Baik Yang Mungkin Dari Google Book Seperti Itu Agar Dia Bisa Menganalisa Isi Konten PDF Tersebut Intinya Konten Tersebut Tidak Diproteksi Password Dan Lain Lain Oke Kita Kemudian Kita Coba Atlas Disini Tampilkan Tampilkan Visualisasi Peta Amerika Kayak gitu Kadang Kadang Negara Lain Pun Dia Tidak Bisa Tampilkan Tapi Kita Coba Untuk Peta Amerika Oke Oke Sekarang Dia Menggunakan Block Atlas Nah Oke Ya Ini Nah Dari Atlas Tersebut Dia Memberikan Jumlah Populasi Populasi Terkini Ya Nah Ini Nah Buka Tautan Oke Kita Open Tautan Oh Ini Tidak Bisa Nah Ini Amerika Oke Jadi Secanggih Itu Plugin Yang Tersedia Di Chat GPT Ya Oke Nah Jadi Itu Jadi Kita Tinggal Memilih Saja Beberapa Plugin Yang Sudah Tersedia Di Chat GPT Ya Tentu Saja Dengan Plugin Plugin Ini Nanti Kita Bisa Terbantu Ya Banyak Sekali Disini Ya Ada Bisa Juga Copy Writing Kayak Gini Beberapa Plugin Yang Bisa Melakukan Copy Writing Ya Nah Coba Ini Berbicara Oke Yang Lainnya Ini Saya Checklist Dulu Ya Karena Batasnya Tiga Jadi Oke Jadi Kita Kita Coba Ya Misal Bukan Narasi Ya Buatkan Buatkan Ucapkan Kalimat Berikut Dalam Bahasa Jepang Yaitu Yaitu Halo Seperti Selamat Pagi Nah Contohnya Seperti Jadi Saya Perintahkan Untuk Ucapkan Ya Karena Ada Plugin Di Sini Kita Coba Ya Nah Ini Logonya Sudah Berubah Nah Jika Prokodnya Berubah Maka Plugin Ya Sudah Terdeteksi Ya Seperti Itu Nah Oke Ya Konichiwa Seperti Itu Ya Nah Seperti Ini Jadi Enaknya Untuk Plugin Plugin Yang Ada Di JGPT Ini Sudah Sangat Bagus Jadi Disini Juga Aku Melakukan Deskripsi Deskripsi Ya Penjelasan Lagi Disini Nah Seperti Ini Oke Kita Kembali Ke Bart Nah Tentu Saja Bart Ini Juga Canggih Karena Apa Karena Bart Ini Tidak Seperti CGPT Jadi Untuk Menampilkan Data-data Secara Real Time Itu Sangat Mudah Ya Jadi Untuk Misalnya Ya Artikel-artikel Tertentu Ataupun Ide-ide Yang Sekarang Lagi Booming Misalnya Nah Itu Bisa Dibantu Dengan Bart Tentu Saja Kita Coba Disini Nah Disini Saya Menyuruh Untuk Bart Ini Untuk Membuat Ide Konten Youtube Yang Menarik Ya Oke Kita Coba Buat Dan Untuk Chat GPT Nah Ini Sudah Ya Nah Seperti Ini Jadi Kalau Kita Klik Kanan Seja Translate Saja Seperti Ini Urusan Produk Nah Tutorial Kayak Vlog Video Game Ya Video Komedi Video Pendidikan Wawancara Ya Tantangan Nah Ini Ini Conten Ya Oke Jadi Untuk Saat Ini Nah Ini Sudah Ya Dia Menampilkan Informasi Informasi Terkini Juga Sih Kemudian Kita Coba Donald Trump Kita Coba Untuk Apa Ya Menampilkan Gambar Dari Donald Oh Sorry Donald Trump Oke Apakah Chat GPT Ini Bisa Menampilkan Sebuah Gambar Kita Lihat Nah Ternyata Untuk Gambar Chat GPT Bisa Menampilkan Wajah Dari Donald Trump Tentu Saja Diambil Dari Wikipedia Nah Karena Bart Ini Terkoneksi Langsung Dari Internet Jadi Segala Informasi Yang Teratur Saat Ini Detik Ini Chat GPT Eh Sorry Maksudnya Bart Ini Ini Bisa Menampilkan Artikel Artikel Atau Gambar Audio Mungkin Dan Video Itu Langsung Jadi Tidak Perlu Banyak Informasi Cukup Satu Saja Itu Pastinya Akurat Seperti Sedangkan World CGPT Kita Coba Tampilkan Gambar Donald Trump Kita Coba Semoga Bisa Atau Kita Cek Saja Nanti Nah Bahasa Berbasis Text Tentu Saja Ya Karena CGPT Ini Awalnya Memang Dibuat Untuk Dalam Bentuk Text Nah Jadi Kalau Mau Gambar Biasanya Biasanya Kita Gunakan Yang Bing Nah Ini Kalau Kita Gunakan Bing Tentu Saja Jika Kita Menampilkan Tampilkan Gambar Donald Trump Nah Seperti Itu Oke Kita Cek Nah Kemudian Disini Karena Ada Plugin Maka Dia Menampilkan Link Dari Artikel Yang Ada Di Internet Nah Jadi Untuk Plugin Vipros Ini Sangat Membantu Kalau Kita Ingin Mencari Gambar Gambar Seperti Itu Ya Oke Bisa Ya Nah Ini Donald Trump Nah Nah Jadi Dia Tidak Bisa Langsung Menampilkan Gambar Seperti Bar Nah Jadi Untuk Gambar Dia Memberikan Link Jadi Kita Klik Disini Maka Nah Disini Dia Menampilkan Dari Salah Satu Situs 9.0 Trump Oke Tidak Masalah Jadi Kalau Untuk Mau CGPT Informatif Maka Kita Menggunakan Plugin Ya Plugin Tersedia Yaitu Bing Dari Microsoft Ya Karena Kita Tau CGPT Ini Bekerja Sama Dengan Microsoft Sedangkan Bar Ini Sudah Langsung Dari Google Terkoneksi Langsung Dengan Internet Jadi Sejala Real Time Akan Menampilkan Informasi Apapun Ya Oke Jadi Gambar Show Sekarang Kita Coba Untuk Apa Lagi Ya Video Show Video Ahmad Ahmad Dan Ya Dewa 19 Oke Kita Cek Ya Dan Tentu Saja GPT Ini Tidak Bisa Ya Kecuali Kita Terkoneksi Wah Ini Sudah Menang Oh Ini Oke Oh Dia Tidak Bisa Menampilkan Videonya Oke Tidak Masalah Atau Kita Memintakan Cek GPT Ini Dan Bar Ini Membuat Sebuah Puisi Kita Lihat Saja Oke Cek GPT Saya Buatkan Puisi Tentang Ibu Seperti Itu Oke Kita Ini Saya Pakai Default Saja Tentu Saja Puisi Ini Tidak Apa Ya Jadi Kalau Kita Ingin Membuat Puisi Lirik Ya Alur Cerita Video Kayak Gitu Ya Atau Narasi Video Ataupun Naskah Naskah Seperti Kita Tinggal Mementerkan Kepada CGPT Atau BART Ini Untuk Membuat Tidak Ada Plagiasi Apapun Itu Yang Paling Penting Di Antara Kedua Layanan Canggih Ini Ya Seperti Ini Oke Kemudian Saya Perintahkan Yang Sama Juga Di Sini Dalam Bahasa Inggris Oke Nah Ini Tentu Saja Lagi-lagi CGPT Lebih Lengkap Ya Lebih Nah Ya Lebih Bagus Ya Sedangkan Ini Cukup Ringkas Ya Ya Ringkas Oke Disini Walaupun Kita Copy Seperti Ini Ya Kita Ingin Cari Ke Google Ya Kita Tidak Menempatkan Ya Nah Kalau Kalimat-kalimat Yang Lain Boleh Tapi Untuk 100% Ini Tidak Ada Oke Kita Lihat Dari Sini Kita Copy Kita Coba Pasti Nah Disini Juga Tidak Terdapat Ya Tidak Ada Plagiasi Jadi Itu Enaknya Ya Jadi Setiap Kalimat Yang Ditampilkan Antara CGPT Dan Bar Itu Sudah Pasti Tidak Terindikasi Plagiasi Tentu Saja Juga Kita Harus Melakukan Pengeditan Kembali Atau Jika Merasa Tidak Cocok Kita Silahkan Melakukan Editing Atau Menambahkan Kalimat Kalimat Tertentu Atau Mengubah Kalimat Tertentu Seperti Itu Ya Nah Jadi Yang Paling Signifikan Disini Adalah CGPT Ini Tidak Terlalu Informatif Kecuali Dibantu Oleh Plugin Sedat Badangkan Bar Google Itu Sangat Informatif Ya Jadi Tanpa Bantuan Plugin Pun Dia Bisa Mengambil Informasi Yang Ada Di Internet Secara Real Time Ya Tau Sejak Seperti Itu Nah Oke Selanjutnya Kita Mencari Topik Ya Misalnya Mahasiswa Punya Kebingungan Mencari Judul Ya Maka Kita Beritakan CGPT Dan Bar Ini Untuk Mencari Ya Oke Kita Pasti Sini Nah Disini Saya Memberitakan Untuk Membuatkan Judul Penelitian Di Bidang Informatika Dengan Judul Topik Ya Topik Data Mining Menggunakan Python Dan Buatkan Penjelasan Singkatnya Jadi Kita Kalau Memerintahkan Kedua Mesin Dalam Mesin Ini Harus Sangat Kompleks Ya Harus Sangat Detail Agar Saat Ditampilkan Itu Sangat Informatif Atau Membantu Kita Untuk Memahami Lebih Lengkap Ya Oke Kita Langsung Saja Nah Kemudian Ini Sudah Kita Coba Dari Sini Kita Pasti Disini Oke Oh Disini Sorry Nah Ya Oke Nah Karena Ini Terbatas Ya Sorry Ini Lupa Tadi Kita Melakukan Translate Tadi Ya Oke Tidak Masalah Ya Kita Coba Copy Ulang Nah Kita Pasti Disini Nah Ini Juga Sudah Sudah Dalam Bahasa Inggris Kita Coba Nah Nah Disini Kita Sambil Menunggu Kita Lihat Optimasi Algoritma Game Dalam Data Main Menggunakan Python Sebuah Analisa Cluster Ya Nah Nah Ini Penyakit Penyakit Apa Sepun Kita Bisa Tentukan Penyakit Jadi Dia Memberikan Ide Judul Kita Mengedit Atau Menyesuaikan Dengan Studi Kasus Masing-masing Seperti Itu Ya Nah Disini Juga Dia Sudah Memberikan Deskripsi Ya Singkat Ya Tapi Kalau Kita Mau Ingin Membuat Abstraksi Atau Bab Satu Tinggal Buat Ketik Saja Buatkan Bab A Abstraksi Atau Bab Satu Seperti Itu Tentang Nah Oke Tinggal Kita Nanti Kita Tunggu Sampai Dia Membuat Oh Ini Sudah Batas Ya Sepertinya Oke Tidak Masalah Kita Coba Ya Oh Kita Coba Disini Kita Copy Oke Kita Ulang Lagi Disini Masih Disini Coba Car Ya Seperti Ini Kemudian Nah Disini Sudah Nih Anomali Detection Financial Data Using Python Nah Kita Coba Deteksi Anomali Data Keuangan Menggunakan Python Ini Mengeksplorasi Penggunaan Python Untuk Mendeteksi Anomali Pada Data Keuangan Ya Prediksi Cron Pelanggan Ya Menggunakan Python Nah Disini Juga Dia Sudah Memberikan Penelitian Penjelasan Singkat Agar Kita Pahami Dengan Judul Yang Diberikan Jadi Kalau Kita Mencari Topics Kita Jelaskan Juga Beri Perintah Untuk Apa Ya Agar Dia Bisa Memberikan Deskrimsi Singkat Seperti Gitu Ya Nah Sistem Rekomendasi Menggunakan Python Untuk Rekomendasi Produk Layanan Atau Item Lainnya Kepada Pengguna Dengan Menggunakan Python Untuk Sistem Rekomendasi Bisnis Nah Tentu saja Ini judulnya Kurang kompleks Jadi Kita Tinggal Tambahkan Jadi Disini Dia hanya Memberikan Ide-ide Ya Seperti itu Oke Oke Mungkin Ini saja Perbandingan Keduanya Jadi Masalah Bahasa Bar Masih Harus Kita Menunggu Lagi Ya Jika Sudah Bahasanya Sudah Bagus Seperti C-GPT Saya Rasa Bar Dan C-GPT Ini Akan Sangat-sangat Membantu Kita Ya Jadi Antara Kedua Ini Memiliki Keunggulannya Masing-masing Tetapi Fungsinya Itu Tujuannya Satu Untuk Kita Agar Kita Bisa Mencari Ide Mencari Informasi Yang Menggali Apapun Yang Kita Ingin Cari Tau Itu Di Kedua Lain Ini Tentu Saja Ini Adalah Mesin Pencari Chat Berbasis Chat Dan Dengan Algoritma Mereka Masih-masih Yang Sangat Canggih Nah Mungkin Saja Kita Tidak Membutuhkan Lagi Kedepannya Itu Adalah Mesin Pencari Google Ya Karena Disini Jika Keduanya Suatu Saat Apa Ya Datanya Real Time Dan Tidak Terbatas Oleh Waktu Pastinya Ini Ini Akan Menjadi Salah Satu Lain Rekomendasi Kita Untuk Digunakan Dalam Mencari Solusi Ataupun Ide 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 Penelitian Ide Ide Apa Ya Membuat Artikel Berita Ya Membuat Narasi Ya Dan Dan Masih Banyak Lagi Sih Ya Jadi Semua Ruang Lingkup Yang Ada Dalam Aspek Kehidupan Kita Ya Kita Bisa Mencarinya Disini Dan Tentu Saja Kedua Lain Lain Juga Bisa Integrasi Dengan Sistem Pengembang Ya Developer Seperti Itu Ya Jadi Ini Harus Butuh Pemahan Mendalam Juga Dan Tentu Saja Untuk Terakhir Yaitu Kita Memerintahkan Kedua Lain Ini Untuk Membuat Coding Sederhana Oke Kita Coba Ya Nah Saya Pas Disini Buatkan Formlogin Menggunakan MySQL Ya Kalau Yang Sekarang MySQL Dengan HTML CSS CSS Bootstrap Misalnya Seperti Itu Bootstrap 5 Atau 4 Silahkan Dan PHP Oke Saya Buat Yang Sini Klik Disini Kita Tunggu Untuk ACGPT Membuat Coding Nah Kemudian Yang Terakhir Disini Bar Karena Tidak Bisa Menggunakan Bahasa Indonesia Maka Kita Harus Translate Lagi Oke Nah Kita Pakai HTML Lampus Srap 5 Disini Oke Kita Coba Nah Kita Tunggu Untuk Bar Ini Membuat Coding Nah Ini Sudah Semuanya Nanti Tinggal Kita Copy Pasti Jika Kita Seorang Developer Pasti Sangat Paham Dengan Ini HTML HTML Ya Ini HTML Ini Juga PHP Disini Ya Nah Nah Kalau Bar Seperti Ini Nah Inpost Strap 5 Ya Sudah Ada Login Nah Ini Untuk Nah Ini Sudah Ya Ini Pause Video Ini Masih Versi Lama Ya Oke Saya Coba Copy Lagi Disini Oh Ini Sudah Oh Sorry Kalau MySQL Ya Nah Harusnya MySQL Karena Yang Pdo Pdo Ini Sudah Versi Lama Sih Oke Memperbarui Oke Nah Sekarang Nah Ini Sudah Ya Ya Jadi Untuk Coding Ini Juga Kita Bisa Lihat Keunggulannya Masih-Masih Ya Jadi Nanti Kalian Bisa Testing Copy Paste Semuanya Disini Nanti Tinggal Running Di Text Editor Atau Program Editor Code Kalian Ya Nah Untuk Coding Sudah Ini Oke Nah Ini Sumber Sumber Ada Ini Jadi Untuk Google Bart Ini Dia Memiliki Sumber Untuk Melihat Referensi Referensi Yang Ada Sedangkan Disini Tidak Ya Nah Oke Untuk Chat GPT Dan Bar Seperti Itu Ya Untuk Review Hari Ini Nanti Kita Ketemu Lagi Jika Atau Ulas Lagi Jika Ada Hal-hal Yang Baru Dari Bar Ataupun Chat GPT Berikutnya Oke Selamat Bereksperimen Ko Lagi I 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